Dan pemirsa untuk mengetahui informasi situasi di gerbang tol Bekasi Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Yosefina Damaris. Ya, selamat pagi Yose. Bagaimana di hari ketiga penerapan ganjir genap di tol Bekasi Barat 1? Silahkan. Yose. Ya baik, Pram dan Ivo. Pagi ini lalu lintas di sekitar gerbang tol Bekasi Barat 1 terpantau ramai lancar di kedua. Baik itu kendaraan yang mengarah ke Jakarta ataupun arah sebaliknya yang menuju ke Bekasi. Di hari ketiga pelaksanaan skema ganjir genap di kawasan ini penjagaan masih terus dilakukan. Baik dari pihak kepolisian, ada juga dari dinas perhubungan kota Bekasi dan juga dari pihak jasa marga itu sendiri. Dan sosialisasi juga cukup efektif begitu dilakukan. Jika pada hari pertama dan hari kedua pelaksanaannya ada ratusan pengendara yang terpaksa berputar balik begitu. Namun di hari ketiga ini, kalau dari pantauan kami sejak pukul 6 hingga saat ini baru ada sekitar 15 pengendara yang terpaksa harus memutar balik. Dikarenakan nomor polisi kendaraan mereka ini tidak sesuai dengan jatuh ataupun tanggal hari ini yang menunjukkan tanggal genap. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum memberlakukan atau memberikan penindakan ataupun tilang dikarenakan masih sosialisasi begitu. Namun setelah tanggal 23 Maret 2018 mendatang, ini polisi baru akan memberikan sanksi tilang bagi pengendara yang melanggar kebijakan ini. Ada tiga opsi ataupun pilihan bagi pengendara yang menyiasati ataupun menghindari kebijakan ini. Yang pertama yakni dengan mengalihkan rute ke jalur alternatif yang disediakan. Kemudian untuk yang pilihan kedua pengendara ini bisa menyiasati dengan berangkat lebih pagi. Yang ketiga pengendara bisa beralih menggunakan mode transportasi lain. Kebijakan ini memang membuat penurunan lalu lintas yang ada di Bekasi ataupun di gerbang tol Bekasi Barat 1. Sebelumnya sekitar 3.900 kendaraan bisa melintasi gerbang tol Bekasi Barat 1 ini menuju ke Jakarta namun kemudian mengalami penurunan sebesar 18 persen menjadi sekitar 3.200 kendaraan yang melintasi gerbang tol Bekasi Barat 1 ini. Ini juga membuat kecepatan laju kendaraan ini meningkat begitu jika pada waktu biasanya kecepatan kendaraan rata-rata berada di 20 hingga 30 km per jam kemudian meningkat menjadi 40 hingga 60 km per jam. Skema ganjil kenap ini dilakukan sebagai satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek selama proses pengerjaan infrastruktur yang terjadi di kawasan ini.